Terima kasih. Terima kasih. Kenapa sih kocom berut? Nggak apa-apa. Kok kayaknya ambis telepon nanti bad mood banget? Siapa sih, Nero? Nggak apa-apa. Nggak penting kok. Sudah, jangan bad mood dong. Nih. Terus sampai sini kamu tahu kan? Kita mau kemana? Mana sih? Pokoknya tempat ini bikin kamu senyum dan nanti. Masa nggak ingat sih tempat ini? Kayak adik. Ntar kamu juga tahu sendiri. Kita masuk ke dalam. Mending bikin kamu minum. Sudah ingat kan tempat ini? Inget kok. Tuh. Sekarang banyak berubah ya kayaknya ya? Iya, udah 2 tahun kita nggak ke sini. Kayaknya banyak banget yang berubah. Jadi lebih bagus sekarang. Lebih bersih juga. Lalu kayaknya belum ada ini deh. Belum ada. Oh, hiasan-hiasan kayak gini sekarang belum ada. Kita kalau ke sini dulu masih gelap ya? Tapi kamu janji ya? Tadi kan mau cerita katanya. Kira-kira mau cerita apa nih? Kenapa kamu bad mood tadi? Ntar aja deh tapi ceritanya. Pokoknya mau menikmati suasana. Gimana, seneng nggak? Penang banget lah. Ya, karena kita nggak pernah tahu sih. nilai sebuah momen. Sehingga menjadi kenangan yang sangat indah. Oh iya. Ntar duduk dulu yuk. Terus sekarang hubungan kalian baik-baik aja kan? Atau malah nggak baik sekarang? Ya, tadi sih aku udah bilang putus sama di... Hah? Putus? Ya gimana sih? Capek nggak sih kalau misalnya... Dicemburuin terus. Kayak anak-anak kayak bucah kayak gitu. Udah nggak jaman ya? Sekarang kayak gitu. Mau, sakunya mau maus. Oke, oke, oke. Aku ngerti. Tapi yaudah sih sekarang... Karena kamu kan udah... Kita aja ke sini. Ya kan? Kamu kan suka tempat-tempat ini kan? Semoga itu bisa mengobati rasa sakitmu sih. Sabar aja dulu. Mungkin memang dia bukan yang terbaik untuk kamu. Tapi sekarang kita nikmatin dulu aja deh yang di sini deh. Daripada kamu sedih. Daripada kamu ngelamun. Di mobil juga muruh. Dulu kan kamu juga suka bawa-bawa bekal kan di sini. Iya nggak? Masih inget aja sih kamu. Dulu kan sering aku beli nasi jeruk di sana tuh. Kalau ke sini lari gitu kan. Tapi kan kamu juga baik sih sering masakin aku juga sih. Masih inget ya? Masih inget? Emang masih inget cita rasa masakanku kayak gimana? Dua tahun itu bukan waktu yang lama sih menurutku. Untuk mengingat sebuah... ...momen itu. Gitu loh. Oke, oke, oke. By the way, thank you ya Bari. Kenapa? Ya nggak apa-apa kamu udah ajak aku jalan-jalan ke sini. Oh. Yang tadi aku kayak betting nggak jelas gitu. Terus aku udah bisa ketawa lagi gitu tadi. Iya, jelas sih. Aku memang paling ngertiin kamu. Mungkin ya, mungkin sih. Pede banget. Oke. Ya udah yuk. Iya, kayaknya udah udah sore sih. Jangan berapa sih nih? Coba lihat ya. Ya beneran pulang nih. Ya pulang lah. Oh, yaudah. Terus mau ngapain lagi di sini udah sore tau. Yaudah, yaudah. Kita sekarang udah nggak muda lagi lah. Kena angin dikit, pengen pulang. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Seperti ini nggak? Bisa. Ini bawa ini aja. Bawa ini aja, oke. Gimana sih? Boleh sih? Oke. Bisa kan tangannya nggak apa-apa kan? Aman kok. Udah nggak terlalu sakit. Nah, ini memang tempat sekarang kami sih. Pasti kami suka. �